Masih banyaknya jalan lintas yang dilalui kendaraan dalam keadaan rusak dan berlubang menjadi tugas Dinas PU Provinsi Jambi dan pihak perusahaan yang menggunakan jalan tersebut untuk memperbaikinya. Mengingat saat mudik lebaran akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang lewat dan akan mengganggu kenyamanan pengendaraan dengan adanya jalan berlubang. Untuk itu Gubernur Zola memerintahkan Dinas PU, pihak perusahaan dan balai untuk melakukan perbaikan jalan dengan secepatnya. Zola meminta pada Hamin 3 Idul Fitri jalan-jalan rusak tersebut sudah harus selesai diperbaiki. Pada Hamin 3 tersebut Zola akan mengecek kesiapan jalan tersebut. Saya sudah katakan kepada Dinas PU dan juga kepada pihak perusahaan untuk dapat difokuskan betul, bukan hanya di Jartem Pino saja ya tetapi juga untuk seluruh Provinsi Jambi, Jalan Nasional dan juga koordinasi dengan Balai Jalan tentu dan pihak kami kepada Provinsi dan juga kepada perusahaan dan kalau memang ada jalan di ruas yang ada keempatan kota juga harus dikoordinasikan. Saya minta tadi paling mambat Hamin 3 sebelum lebaran itu harus bisa dilalui. Memang mungkin tidak diaspal, tetapi itu harus bisa ditambah.